musik 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 saya ada disini jangan gak ada jangan sebagai pengganggu musik 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 Yang tinggi, to do her best gitu dan dia sangat amat peduli dengan orang-orang di sekitarnya, dia sosok yang baik hati sih. Seorang dosen di salah satu universitas di Korea, sudah 10 tahun kurang lebih tinggal di Korea. Orang yang struggle, sangat cinta sama keluarganya, terutama Suri anaknya. Dia punya satu sisi yang gak semua orang tuh punya gitu. Kita lagi syuting di apartemen Haisa Bumi. Dia istri pertama kepada Bumi, seorang yang sangat penyabah. Dia ada seorang anak, namanya Suri. Puprannya tuh jadi orang Korea, jadi dari segi ucapannya, dari gestur badan, itu kan semuanya harus exactly kayak orang Korea. Bisa masuk Indonesia. Tempat lu gimana di sini. Karakter Zidane ini sebenarnya sebuah karakter katalis yang ada di film Laut Tengah ini. Nanti kita bisa regret semua hal yang kamu suka, kayak di film-film yang kamu suka itu. Dan karakter Zidane ini cukup menjadi jalan cerita sampai akhir gitu. Hari ini day pertama Zidane syuting. Iya, bersama Haya. Bersama Haya, langsung adegan yang gemes-gemes. Kamu tetep kuliah di Korea, nanti kita foto-foto di Sungaihan, di Namsan Tower, semua yang kamu mau. Suri dulu ya. Suri itu, dibirang anaknya itu tuh kalo ketemu sama orang yang baru, itu lumayan susah sih untuk kayak langsung kenal banget. Itu lumayan susah. Bundanya Suri cuma satu. Doain semoga lancar, karena yang pertama kalinya aku ngetir syuting di luar negeri. Moga amat. Ini sesuatu yang berbeda nih, ini sesuatu yang baru bagi aku. Dan karakternya aku juga gak pernah peranin gitu sebelumnya. Sedikit aja kamu salah tersikap, kamu itu akan kelihatan murahan. Tantangannya adalah pembaca novel pasti udah punya gambaran, terus ekspektasi yang lebih terhadap si karakter bumi ini. Baru ambil, baru kendur lagi. Jadi masuk. Macam anak lakonkan seorang watak yang ada kanser. Dan mungkin bahasanya juga. Dalam cerita anak boleh ngomong bahasa Indo, tapi di luar agak susah sedikit. Aksion! Ini rumah kami. Sekarang, rumah kita. Saya bisa lihat berapa banyak orang-orang benar-benar menyukai cerita ini. Jadi peras cerita itu pasti ada. Karena Kak Kimya selalu ada. Dan dia juga orangnya detail. Aku perlu masukkan, aku bisa langsung tanya ke dia. Coba tuh, belum 5 menit tuh. Siapa tuh aktivis? Belum 5 menit. Sempat melihat sedikit ilustrasi gambar dari film Laut Tengah. Jadi ketika melihatnya juga jadi punya sosoknya terbayang. Eh, Jakob! Mati! Tengah. 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 gitu ya. Mas Bumi top sih. Akhirnya Bumi cinta lagi sama Haisa, sayang lagi. Karena kehadirannya Haya ya, jadi keluarganya jadi semakin berwarna gitu. Jangan makan ya. Terima kasih. Sangat pati dengan suami Dew dan anak Dew dan sangat mencintai untuk keluarga Dew. Saya tidak bisa menjadi dia. Cantik iya, terus dia punya background keluarga yang sangat amat bagus, dia memiliki keluarga yang sangat amat menyayangi dia, harmonis, cinta sama dia. Haya itu look up banget ke Mbak Aisyah. Aisyah membuat keputusan yang mungkin gak semua perempuan tuh bisa lakukan ya. Dia membuat keputusan yang sangat hebat untuk kepentingan Bumi dan Suri. Aku ngeliat tuh Bunda itu orangnya tuh baik banget, sangat penyabar. Terus juga rela cari istri yang lain supaya untuk keluarganya tuh bahagia gitu. Di kata Mas Bumi, videonya tuh bagus juga mungkin nonton. Haya berusaha, dia punya keinginan untuk memenuhi keinginan terakhirnya Aisyah, yaitu menjadi seorang ibu dan istri yang baik untuk Mas Bumi dan Suri gitu. Tapi ya, dia sangat kuat, sangat independen, dan dia tahu apa yang dia ingin, dan dia akan melakukan apa-apa untuk mendapatkannya, tapi itu menyukai dia sama sekali. Halo. Anak yang sangat aku dan Aisyah sayangi. Anak yang cantik seperti ibunya, pintar seperti ibunya. Perempuan yang menurut aku akan sekuat dan secantik Aisyah dan Haya sih kedepannya dia. Jal Jal Uri Gong Junin. Jal Jal Uri Gong Junin. Jal Jal Uri Gong Junin. Very lovable dan dia sosok anak yang bisa mengutarakan apa yang dirasakan. Laut Tengah adalah perairan yang menjadi saksi banyak negara bersejarah di dalam peradaban Islam. Nama-nama tempat indah itu menjadi inspirasi nama-nama tokoh di dalam cerita Laut Tengah. Ada Aila Haya Sofia, Aisyah Alexandria, Teku Bungi Syam, dan ada Chut Suriah. Ketika Star Vision mengadaptasi novel Laut Tengah, yang dilakukan oleh Star Vision adalah bukan lagi memiliki hubungan antara penulis dengan PH-nya. Tetapi kakak-kakak kru yang senior, mulai dari Pak Arci sebagai seradara, Mbak Oka penulis skenario, dan Pak Parwes sendiri sebagai seorang produsernya, mereka membuka ruang yang luas kepada seorang Kim. Yuk, Kim, lihat ini loh ketika novel kamu diadaptasi akan seperti ini prosesnya. Semua scene hari ini persis kayak di novel, dan kalau yang Hanul Haya similar dengan real life. Wow! Real life kan? Jadi siapa Hanul dan real life? Waduh, berfasi ya bunda. Ketika kalian melihat filmnya, kalian juga akan merasakan kehadiranku di sana, artinya novel Laut Tengah sama dengan film Laut Tengah. Halo, ini jauh banget ya ternyata lokasinya. Dengan kehadiran Kak Kim untuk menemani kita selama proses syuting, bahkan reading pun dia hampir setiap hari itu selalu datang gitu. Bener-bener happy karena kita bisa tahu, oh ini udah sesuai belum ya sama Haya, sama Mas Bumi, sama Mbak Aisyah. Kita nggak hanya dikasih script doang, tapi juga dikasih kayak sebuah pdf, yang tulisannya tuh di dalamnya tuh ada kayak referensi outfit, terus kayak color palette, semuanya ada di sana. Dia membuat Aisyah, dia membuatnya, jadi aku mencoba yang terbaik untuk menjiwai Wata tuh. Mereka juga sabar untuk belajar bahasa Korea, yang mana aku tahu nggak mudah karena hampir, nggak hampir, tapi semua dari mereka belajar bahasa Korea untuk pertama kalinya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, Lnya tadi baca ya? Kim mau sipun sarang. Kim mau sipun sarang. Myeongbukul bilgeyo. Kasihan ponjuseyo. Oh, caranya bertanya. Terima kasih. Di Korea senang banget pastinya, apalagi dikelilingin sama temen-temen cast dan kru yang sangat amat seru, bisa keliling Korea. Apalagi kita syutingnya di spot-spot yang emang very famous gitu, kayak di Myeongdong, terus ada di Namsan Tower, Sungai Han juga. Pokoknya banyak banget spot-spot yang emang keren gitu. Kerja kayak liburan aja sih sebenernya. Terima kasih. Anah! Anah tunggu di sini, Anah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena kita orang semua sebaya. Kita semua sepertinya sama. Jadi, bila di sana, nak membangun kematian itu, sangat mudah. Jadi, biar di sana. Biar akhirnya tenang. Benar, kan? Benar. Benar. Senang banget sih di sana. Kita nyobain hal-hal yang baru pastinya. Juga dapat pengalaman baru. Itu baru pertama kali aku syuting di luar negeri juga. cast-nya dan juga crew-nya itu udah rasanya kayak keluarga. Jadi, aku rindu sih momen-momen yang di Korea. Cepra! 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 Contoh yang tidak baik ya, guys. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kita dimana? Kita di Hanoi. Kita di Hanoi. Warnanya sesuai sama color palette-nya Hanoi. Kalian harus tahu syuting Namsan Tower yang kita ngeliatnya, oh indah banget. Hanoi sama Hanoi ngeliat gembok cinta, romantis banget. Orang yang beranggapan bahwa Hanoi adalah second choice-nya Haya. Tapi sebenarnya enggak sama sekali. Justru Hanoi ini adalah teman yang Haya ketemu di kampus. Dia ada Korean buddy-nya Haya. Karena dengan Hanoi ya memang purely karena berteman gitu. Mungkin emang karena momennya pas dan mereka tuh sering jalan-jalan bareng. Dan Haya kebetulan dia juga belum pernah ke Korea dan terkesimah liat Haya. Pas saat dia tertarik sama Haya, itu dia belum tahu bahwa Haya ternyata sudah menikah. Cuman ya dari sudut pandangnya si Mas Bumi, aku juga bisa ngerti sih kenapa dia bisa curiga gitu. Tolong sampaikan salam saya untuk Haya. Mereka sebenarnya cuman get to know each other as friends. Ini abis pake handbook. Ada tasnya untuk saudara Banyu. Ada yang bersedia untuk membiayai kami kuliah di Korea Future University. Bapak ini agak rendah sama Haya ya. Ditepon sama Pak Chan Parwes bilang ada film yang menarik banget nih. Judulnya Laut Tengah, ya ada poligaminya. Langsung agak kaget gitu. Loh kok Pak Chan Parwes bukannya paling gak suka sama tema-tema yang kayak poligami gitu. Ternyata beliau bilang bahwa ini poligaminya beda bro. Mungkin bisa dipelajari dulu, ini sangat menarik. Begitu dibaca novelnya, karya Berliana Kimberly menarik banget ceritanya. Sampai akhirnya tau bahwa syutingnya di Korea agak jauh. Ya alhamdulillah akhirnya bergabung dengan proyek. Ini adalah rumah baru saya. Di film ini tuh poligami yang ditampilkan itu adalah poligami yang diminta oleh istri pertamanya dan didukung malah seorang ibu untuk anaknya yang sangat disayangi. Itu sih yang membedakan. Hari ini adalah scene dimana Haya menikah dengan masmu. Dan dia bajinya semuanya all black. Jadi aku bakal menikah dengan suami. Good luck. Thanks. Tadi ya beban di hidupnya dia berkurang satu. Iya. Saya terima nikah dan kawinnya Hila, Haya Sofya dan Mas Kami tersebut dibayar gunai. Bagaimana saksi sah? Sah! Ini scene yang cukup menegangkan ya. Ada gen ijab kobult ini baru pertama kali. Baru ini ya. Ini cerita tentang keikhlasan, kebesaran cintanya seorang istri untuk suaminya sendiri. Film ini full dengan ada air mata, tachi. Itu kenapa kita akhirnya memutuskan membuat film Laut Tengah. Jadi tantangan terbesar saya adalah untuk menjaga ekspektasinya novelis. Agar tetap bahagia dengan hasil-hasil penceritaan filmnya. Imajinasi mereka ketika membaca novel itu tetap terwakili oleh filmnya. Seindah ini. Oke. Film tidak bisa memuaskan pembaca novelnya. Tapi di film Laut Tengah ini, alhamdulillah kolaborasinya enak. Apalagi penulis novelnya Berylaine Kimberly terlibat langsung di syuting, di mengawal penulisan naskah sampai ke post pro. Terus terang ketika berusaha menyalami karakternya, saya mengalami tantangan sih. Jadi waktu itu cukup banyak berkomunikasi dengan novelis. Dia bagi ruang untuk kita berlakon. Dan sebelum apa yang dia tak suka, dia akan bagitahu. Dan sangat mudah untuk bekerja dengan Mas Archie. Happy untuk bertukar pikiran gitu. Jadi kita sebagai cast, kita bisa mengembangkan karakternya lebih lagi gimana dengan cara ngobrol sama Pak Archie. Karena kebetulan pas di Korea kita ada keterbatasan waktu, kalau syuting, aku rasa setiap kali Pak Archie ngasih nyaran ke aku, aku bisa langsung dapet. Terbesar oleh waktu, sebentar lagi akan time and time. Dimana dia mengadaptasi hati Suhita, wedding agreement dengan Apik. Jadi di film ini, ya kenapa tidak Archie lagi gitu. Tentunya karena Archie juga paham tentang religi. Jadi bisa menjaga konten religi dalam film ini. Aku sama Pak Archie gampang banget untuk bisa menyatukan harmoninya gitu ya. Kalau gue sama Mas Archie karena udah kenal juga, udah lama. Kita punya jamming yang asik aja gitu. Kalau lagi diskusi sama maunya seperti apa. Kamera apa kabar, kamera? I'm good. Lah, kita tuh kamera ya. Banyak banget yang bisa dipelajari dari teman-teman di Korea gitu. Terutama kedisiplinan. Sama yang kedua tuh, yang luar biasa banget tuh yang membedakan banget tuh ekstrasi. Excellent! Begitu kita cut, mereka akan kembali ke posisinya seperti semula, dan mereka tidak akan bergerak dari posisinya sebelum disuruh. Jadi itulah luar biasa. Disiplin orang Korea dan membuat perfilman mereka jauh lebih maju daripada kita. Kita lagi syuting di Hanyang University Korea. Bagus banget gedungnya. Remy Shin Haya lagi di kampus. Tempat impiannya Haya. Nih bukunya. Tempat impian, kemampuan, kemampuan, dan kemampuan. Sekarang kita lagi ada di sungai Han, Han River gitu. Lihat deh. Bagus banget jembatannya. Jadi ini akan menjadi lokasi syuting kita. Jadi di jembatan itu akan ada dua kereta saling bersilangan gitu. Bagus banget. Tadi kita udah video foto-foto disitu. Terus kita bakal dapet sunset hari ini, Alhamdulillah. Bagus banget. Kota Seoul-nya sangat terlihat jelas. Berat malam ini scene-nya. Scene... Haya dan bumi yang sedang bertengkar. Jadi jangan lupa nonton aja nanti filmnya, oke? Ingat syutingnya itu waktu di rumah sakit. Disitu kan aku disuruh nangis. Tapi aku gak bisa nangis. Ya aku jadinya kayak butuh inget-inget hal yang bikin aku sedih. Kayak misal tiba-tiba kucing aku meninggal. Sekarang fokus kita nge bikin bunda sering ketawa. Biar bunda cepet sembuh. Ya? Oke. First project aku sama Anna, sama Ohim, sama Prince, dan semua cast-nya. Awalnya sebelum reading agak dek-dek-andik. I know Anna is very big in Malaysia juga. Terus abis itu Ohim juga aku tau beberapa filmnya. Dan, aduh chemistry bakal dapet gak ya? Bakal awkward gak ya? Oh ternyata mereka semua super nice. Dan kita chemistry-nya tuh gak dibuat-buat sama sekali. Ini mungkin judul keempat ya kerjasama sama Ohim. Di Laut Tengah ini bener-bener udah keren banget sih dia bawain bumi tuh pas banget karakternya. Kelubuhannya sebagai Haya dan struggling-nya dia tuh berasa gitu. Kalo si Yoriko tuh membawakan Haya. Anna Jobling itu memang dari pertama baca novelnya tuh entah kenapa kebayangnya meng-Anna Jobling. Terus makanya bilang sama Pak Arwes, Kalo bisa memang Anna nih yang main kita datengin jauh-jauh dari Malaysia nih. Oh terapi kok di layaknya? Iya dong. Kan biar kayak mau aja berhasil. Alhamdulillah, gue sih puas banget ya sama penampilan Anna Jobling. Assalamualaikum. Oke. Alhamdulillah, aku sangat amat bersyukur bisa dikasih kesempatan untuk ngisi original soundtrack film Laut Tengah. Dan pastinya deg-degan ada. Karena lagunya itu guys, for your information, bahasa Indonesia semua. Tapi di end chorus-nya itu ada bahasa koreanya. Hai, kita mau record lagu Laut Tengah. Berawal dari lirik yang dibuat oleh Mbak Kim, selaku yang punya cerita gitu ya. Saya bersama suami saya, Mas Alex Kuple, menggarap melodinya. Terutama para pemain violin untuk bisa berpartisipasi dalam soundtrack ini. Suara Mbak Yuriko memang cocok untuk soundtrack ini. Dengan soundtrack ini menambah nilai di film Laut Tengah. Dan jangan lupa nonton film Laut Tengah ya. Cinta terakhir untukku. Bayangin aja 96 scene dari 100 sekian scene itu dia semua ya sebagai Haya. Jadi aku yakin dia yang akan bisa deliver isi hatinya Haya di dalam lagu kepada para pendengar dan penonton film Laut Tengah. Sampai jumpa di next project. Masa lalu itu akan menjadi pertimbangan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk mereka akan berubah lebih baik lagi ke depannya. Untuk berhubungan dan menghubungkan banyak hal-hal untuk hal-hal yang kamu suka. Selama kamu melakukannya dengan intensi yang baik. Itu lah kunci sebuah kebahagiaan hidup sebenarnya. Sebuah keikhlasan. Di hidup ini yang penting kita ngelakuin semua hal itu niatnya baik dan pasti dampaknya juga bakal positif. Cinta itu kepada manusia ya harusnya secukupnya aja. Yang utama itu adalah kepada maha pencipta. Pertama ini kita nyatakan produksi Laut Tengah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Perjuangan Haya dalam menghadapi hal-hal yang terjadi di hidupnya yang gak gampang sama sekali. Film yang kami buat dengan penuh cinta dan semoga kalian bisa share ke teman-teman kalian juga untuk nonton film ini. Cerita ini kita akan melihat bagaimana semua karakter itu dealing dengan takdir yang dihadapinya. Alhamdulillah bangga banget dan puas banget sama hasilnya. Semoga penonton juga merasakan apa yang gue rasakan sih. So jangan lupa nonton film Laut Tengah. Film Laut Tengah. Film Laut Tengah. Film Laut Tengah. Saksikan Laut Tengah. Film Laut Tengah. Film Laut Tengah. Film Laut Tengah. Saksikan Film Laut Tengah. Di bioskop seluruh Indonesia. Film Laut Tengah.